Selamat datang di channel ini. Berikut update mengenai jadwal pertandingan, Badminton Perorangan Asia Junior Championships 2023. Berikut jadwal pertandingan, Babak 16 Besar, Badminton Perorangan Asia Junior Championships 2023. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut ini, jadwal pertandingan, Babak 16 Besar, Hari Ketiga, Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2023. Partai ke-1, di sektor ganda campuran, pasangan Andian Pratama dan Felisa Pasaribu dari Indonesia, berhadapan dengan pasangan China, Chen Zhenhan dan Liao Lisi. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, di Court 1. Partai ke-2, di sektor Tunggal Putri, Ruzana-Ruzana dari Indonesia, berhadapan dengan Tunggal Putri Malaysia, Ong Sinye. Head to Head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 8.40 waktu Indonesia Barat, di Court 1. Partai ke-3, di sektor ganda campuran, Jonathan Farel Gosel dan Prisky La Venus dari Indonesia, berhadapan dengan wakil Korea Selatan, Lee Jong-min dan Parksel. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, di Court 1. Partai ke-4, di sektor Tunggal Putra, Alwi Farhan dari Indonesia, melawan wakil Thailand, Wong Sub Wong Sub In. Head to Head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Court 1. Di Court 3, Mutiara Ayu Puspitasari dari Indonesia, berhadapan dengan Tunggal Putri Korea Selatan, Kim Min-sun. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Partai ke-5, di sektor ganda putri, pasangan Indonesia, Felisa Kristina dan Bernadin Anindya, berhadapan dengan pasangan Jepang, Mei Sudo dan Naoyama Kita. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, di Court 1. Selanjutnya, di Court 2, pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Al-Farizi dan Nikolaus Joaquin, berhadapan dengan ganda putra China, Chen Yong Rui dan Hu Kiyuan. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, ganda putri Indonesia, Ariella Nakiyah dan Rahel Agnesia Sabatini, berhadapan dengan wakil China, Liao Lisi dan Zhang Wen Xiao. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Partai ke-6, di sektor ganda putra, pasangan Indonesia, Anselmus Prasetya dan Pulung Ramadan, berhadapan dengan wakil Jepang, Kenta Matsukawa dan Yuto Nakashizu. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, di Court 1. Kemudian, di Court 2, pasangan Anisanaya Kamila dan Azza Raditya Ramadhani dari Indonesia, berhadapan dengan pasangan Jepang, Maya Taguchi dan Ayatamaki. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Nabila Cahya Permata Ayu dan Reva Olivia Damayani dari Indonesia, berhadapan dengan wakil Malaysia, Ong Sinye dan Karmenting. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, di Court 3. Partai ke-8, di sektor Tunggal Putra, Bodhi Ratana Teja Gotama dari Indonesia, berhadapan dengan Zhang Zijie dari China. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, di Court 1. Selanjutnya, Pradiska Bagas Sujiwo dari Indonesia, berhadapan dengan Ma Cheng Yi dari China Taipei. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, di Court 2. Di Court 3, ganda putra Indonesia, Zidane Oba Effendi dan Kleopas Prakoso, berhadapan dengan pasangan dari Uni Emirat Arab, Dave Ayapan dan Diren Ayapan. Head to Head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Demikian update seputar badminton perorangan Asia Junior Championships 2023, di hari ketiga, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.